Sejak merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK sebanyak 85% sapi di Kabupaten Banjar telah mendapat pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banjar. Hasilnya tidak ditemukan wabah PMK pada sapi-sapi yang diternakan di Kabupaten Banjar. Dinas Peternakan mengimbau warga agar tak perlu risau dengan penyebaran wabah PMK pada sapi. Khususnya warga ingin berkurban di hari raya idul adha mendatang. Saat ini sudah dilaksanakan, 85% sudah dilaksanakan pemeriksaan. Alhamdulillah tidak ada gejala atau tanda penyakit yang membayakan untuk konsumen. Dipastikan sapi sehat. Meski mengakui sempat mengalami penurunan pesanan sapi pada sejumlah peternak akibat isu ini, namun Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Banjar menjamin sapi yang diternakan di Kabupaten Banjar masih aman untuk dikonsumsi.